Intro Ya kita bersyukur Siang hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan Ya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil Ya seperti ujian yang kita naikkan Ya hal ini pun berlaku Dari zaman dulu sekarang dan sampai selamanya Ya kita mau bersama-sama melihat Di dalam kitab Injil Lukas Pasal 1 ayat 26 sampai ayat 37 Ya ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Bapak saudara saya percaya Ayat ini sudah bukan menjadi ayat yang asing lagi buat kita Ya hampir siap natal kita mendengar Kita membaca ayat ini Tapi satu hal pastikan bahwa siang hari ini Kita mendapatkan sesuatu yang beda Ada rema yang baru dalam kehidupan kita Ya mari kita membacanya Kita memposisikan diri kita Ya saat membaca seperti Maria Yang sedang berbicara dengan malaikat Tuhan Ya demikian firman Tuhan Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Dia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami Tapi jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke enam bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku nih hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Saudara Kalau kita memperhatikan Apa yang kita baca firman Tuhan barusan Ini merupakan percakapan malaikat dengan Maria Yang mana malaikat ini menyampaikan Visi yang Tuhan berikan kepada Maria Malaikat ini menyampaikan visi Tuhan Kepada Maria dan juga kepada Yusuf Tapi dalam hal ini Malaikat berbicara kepada Maria Nah kita melihat respon Maria Ketika visi Tuhan disampaikan oleh malaikat Firman Tuhan menjelaskan bahwa Maria ini terkejut Ya dia kaget Bagaimana mungkin aku mengandung Bagaimana mungkin Karena aku belum bersuami Nah pada waktu itu Posisi Maria Dia sedang bertunangan dengan Yusuf Nah kita lihat disini Ya yang ada di pikirannya Maria Bagaimana mungkin Ini kemustahilan Ini sesuatu yang tidak wajar Tidak nalar Nah di dalam ketidakmungkinannya Kemungkinannya di dalam kebimbangannya Maria Firman Tuhan menjelaskan Ya bahwa roh kudus turun atasmu Roh kudus memberikan hikmat Roh kudus memberikan keberanian Kesanggupan Untuk bisa menerima Visi yang disampaikan oleh malaikat tersebut Nah kita lihat bapak ibu saudara Satu bagian firman Tuhan Di Roma 8 ayat yang ke 28 Firman Tuhan Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Ya Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja Allah turut bekerja dalam siapa? Dalam kehidupan Maria pada waktu itu Kemudian dikatakan Untuk mendatangkan kebaikan Bagi yang mengasihi dia Ya jangan stop bapak ibu Sering orang katakan Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Eh tidak stop Tidak berhenti sampai disini loh Ada kelanjutannya Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu Yang terpanggil sesuai dengan Rencana Allah Firman Tuhan jelas sekali Katakan Bahwa Allah Bekerja di dalam diri Maria Pada waktu itu Meskipun secara Pemikiran Maria Ini rumit Sesuatu yang tidak masuk akal Ini tidak tahu bagaimana Sepertinya sesuatu yang Tidak mengerti Ini harus bagaimana Tapi yang luar biasa Ya Di dalam keadaan seperti ini Firman Tuhan katakan Untuk mendatangkan kebaikan Nah saat itu Saat Maria mendengarkan Apa yang disampaikan mereka Dia belum bisa Nelkep sampai disitu Padahal ada maksudnya Untuk mendatangkan kebaikan Nah disini katakan Karena apa? Karena Allah turut Bekerja di dalamnya Nah bagaimana Allah turut bekerja? Firman Tuhan katakan Di dalam Ayat yang ke 37 tadi Sebab Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Saudara Di terceman lain Di King James Version Katakan seperti ini For with God Nothing shall be impossible Artinya apa? Bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Katakan bersama-sama Amen Bersama Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tapi bersama dengan Tuhan ini loh Tidak ada yang mustahil Bukan hanya karena Tuhannya yang besar Yang dasyat, yang hebat Tetapi kita bersama Namanya bersama Itu mau duduk Mau berdiri Mau tidur Mau dalam keadaan seperti apapun Tuhan itu bersama Ya bersama dengan dia Tidak ada yang mustahil Nah kita lihat disini Ya bukan karena kemampuan Bukan karena kecakapan kita Bapak saudara Tapi karena Bersama dengan Yesus Kita ini cakap Lakukan perkara-perkara yang besar Amen Bersama dengan Yesus Kuncinya Ya kita belajar disini Dalam mengenapi Kehidupan Rencana Tuhan Dan kehidupan kita Bapak saudara Kita belajar Ya hidup Sesuai dengan Rencana Tuhan Ya bersama Yesus Berarti hiduplah Sesuai dengan rencana Tuhan Bukan rancangan kita sendiri Bukan mau kita sendiri Bukan keinginan kita sendiri Bukan memaksakan Genda kita sendiri Atau bahkan bukan Tuhan ini Aku mau ini Kita ajukan kepada Tuhan Dan saatkan kita mendiktir Tuhan Seperti ini 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 Aku mau ini Jalanku ini Seperti ini Seperti ini Tidak saudara Kalau kita belajar Ya firman Tuhan Itu bisa mengubah Jalan hidup seseorang Amin Firman Tuhan Bisa mengubah Jalan hidup seseorang Ya Tapi ketika seseorang Tidak sepakat Dengan firman Tuhan Tidak seiring berjalan Dengan firman Tuhan Maka rancangan Yang Tuhan sudah sediakan pun Rancangan yang baik pun Bisa berubah Yang menggagalkan Bukan Tuhannya Tetapi pribadi Orang tersebut Yang bisa menggagalkannya Kenapa? Karena sekali Tidak berjalan Bersama dengan Tuhan Nah kita belajar dari Maria Eh 38 Katakan Sesungguhnya aku ini adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Saudara Maria menyerahkan diri sepenuhnya Ya kepada gendap Allah Maria percaya sepenuhnya Ya Maria belum melihat Tetapi Maria percaya Inilah yang dinamakan uman Amin Tidak melihat Tetapi mempercayai Belum melihatnya Tetapi mempercayai Akan kedaulatan Akan kuasa Yang Tuhan bisa kerjakan Tuhan bisa mengubahkan Sesuatu Tuhan bisa Melakukan suatu perkara Yang di luar jangkauan Pemikiran kita Nah kita belajar dari Maria ini Bapak saudara Dia menyerahkan diri Ya kata berserah Jangan salah konotasi Bapak ibu saudara Berserah bukan berarti Terus kita Pasrah sepenuhnya Tidak melakukan sesuatu Ya seringkali Ini jadi alasan Ya jadi alasan Aku berserah kok Sehingga tidak melakukan sesuatu Tidak saudara Firman Tuhan katakan Iman tanpa perbuatan Adalah Adik Bagian kita berserah Percaya kepada Tuhan Tetapi tetap Lakukan bagianmu Apa yang harus Kau kerjakan Apa yang harus Kau usahakan Apa yang harus Kau kerjakan Lakukan bagianmu Selebihnya Tuhan yang akan Memberkatinya Tuhan yang akan Mengerjakannya Di dalam penyerahan Tetap ada Tanggung jawab Yang menjadi bagian Setiap kita Ya Nah kita belajar disini Nah di dalam Kita melihat Maria Ya ketika dia Menyerahkan sepenuhnya Ya dia taat sepenuhnya Ya Dia pun ambil resiko Dalam arti Mau suka Mau duka Ya mau celaan Bahkan kehormatan Kemuliaan pun Dia terima Kenapa Karena suatu kebanggaan Suatu kasih karunia Yang melalui dia Dia bisa mengandung Bayi Yesus Juru Selamat Nah tetapi Banyak hal yang Pengorbanan Yang harus dia lakukan Nah kita belajar disini Bapak Ibu Allah kita itu adalah Allah yang besar Amen Kesehingga Ketika dia memberikan Sebuah visi Kepada setiap kita Dia memberikan Sesuatu Janji Tuhan Rancangan Tuhan Yang luar visi Buat kita Dia akan memberikan Sesuatu yang besar Buat kita Amin Bahkan di luar Jangkauan Pemikiran manusia Kalau seseorang Bisa memikirkannya Kalau seseorang Bisa Mengerti Oh setelah ini 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 Ada kalkulasinya Oh ini Ini Nah itu namanya Bukan Bukan sesuatu Jangkauan Maha besar Kemahabesaran Kemahatauan Bukan sesuatu yang besar Dari Tuhan Kenapa Karena bisa dijangkau Oleh akal pikiran manusia Tetapi Yang namanya Visi Kasihkan dari Tuhan Itu jauh Di luar Pemikiran kita Amin Kenapa Karena Tuhan Yang kita sembah Dia adalah Tuhan yang hebat Tuhan yang besar Tidak ada yang bisa Menjangkau pikirannya Nah kita belajar dari sini Bapak Ibu Nah ketika Tuhan memberikan visi Di dalam hidupmu Baik dalam pekerjaanmu Dalam rumah tanggamu Dalam pelayananmu Dalam area apapun Dalam hidupanmu Ketika engkau Mengerjakan visinya Tuhan Satu ansudara Allah adalah Allah yang bertanggung jawab Amin Kalau dia memberikan visi Dia akan menyediakan Kau visi dalam kehidupan kita Dia akan menyediakan Perlengkapan-perlengkapan Untuk apa Kita jalan Di dalam visi Tuhan tersebut Nah saudara Ada visi Pasti ada provisi Seperti apa Nah di dalam Ayat yang ke 35 Dan dikatakan Seperti ini Jawab mereka itu Kepadanya Roh kudus Akan turun Atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi Engkau Yang pertama Yang Tuhan Setiakan buat kita Adalah Ada roh kudus Yang menjadi penolong Buat kita Amin saudara Ada roh kudus Yang menjadi penolong Untuk setiap kita ini Memberi kesanggupan Memberikan hikmat Memberikan kemampuan Untuk apa Mengerjakan apa yang Tuhan Dan percayakan Kepada setiap kita Karena itu saudara Sadari Ya betapa Kita ini Bergantung penuh Kepada pimpinan roh kudus Betapa Kita ini Tidak bisa Tanpa pimpinan roh kudus Dia yang menyatakan Jalan-jalannya Buat kita Karena itu saudara Melekatlah Senantiasa Kepada roh kudus Melekat Dengar suaranya Dengar suara Tuhan Jangan saudara Seringkali Yang kita lakukan Banyak dilakukan Ya kita ngelis Banyak tangatan Ketika kita Dengar kepada Tuhan Kita berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Tuhan tolong aku Tolong aku ini Tuhan A Tolong ini Tuhan Aku akan kesini Tolong ini Tuhan B C, D, D Sampai A Sampai Z Itu permohonan Semua kita naikkan Kepada Tuhan Tidak salah sih kita minta Kepada Tuhan Memang Semua kita tunjukkan Kepada Tuhan Tapi sampai Saudara Ijinkan Tidak hanya kita Yang mengajukan Sesuatu kepada Tuhan Tapi beri waktu Beri ruang Untuk roh kudus Juga memberikan Sesuatu kepada kita Amin Tidak hanya kita Yang mengajukan Kepadanya Tapi berikan Waktumu Berikan hidupmu Untuk apa Tuhan Berbicara Memimpinmu Kenapa ketika Kepada waktu Buat Tuhan Dia berbicara Dia akan berikan Kepakaan Kepadamu Oh lakukan ini Oh lakukan strategi Ini dalam pekerjaanmu Oh lakukan ini Dalam bisnismu Oh lakukan ini Terhadap anakmu Oh lakukan ini Terhadap Rekanmu Ini ini Jalan berikan hikmat Dia berikan Jalan keluar Bahkan yang Tidak pernah terpikirkan Seringkali Prokurus itu Menyatakan Di dalam Ketika kita Dekat bersama Dengan dia Nah satu kali Saudara Siang-siang Ya saya ini Jemput anak kami Yang kecil Jalannya itu Rame sekali Panas sekali Macet Saudara Nah di tengah Jalan yang Seperti itu Tiba-tiba Saudara itu Suasanya panas Sudah beraseh Tapi tetap Berasa panas Karena Karena Keadaan itu Rame sekali Nah di saat-saat Seperti itu Ketika saya sedang Setir Ada satwa yang Membuat saya ini Merasa tenang Setari Ya tiba-tiba Prokurus itu Menyatakan sesuatu Untuk diri saya Rie Coba ini Di tengah setiap Kebisingan Keramaian Yang ada Aku pun tetap Bisa berbicara Kepada Di tengah-tengah Kebisingan Di tengah-tengah Keramaian Aku pun tetap Bisa berbicara Kepada Asalkan Engkau memberikan Hatinya Asalkan Engkau memberikan Waktunya Kepadanya Engkau ingat Wah-bah biasa Sekali Terima kasih Jadi di dalam Keadaan Seperti apapun Tetap Kini terkonek Dengan Rukus Tetap kita bisa Bercakap-cakap Dengan Tetap kita bisa Membangun hubungan Ada damai Yang luar biasa Banyak hal Yang Rukus Tidak akan Bicarakan Di perjalanan Saudara-saudara Saya sedang Cepir Artinya apa Tuhan ingatkan Satu hal Beri waktu Buat Rukus Itu berbicara Beri waktu Ketika dia berbicara Bukan kita Yang naikkan Catatan kita Kita yang akan Banyak mencatat Wah Tuhan Ngomong ini Oh lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Sehingga apa Banyak hal Yang bisa kita kerjakan Jauh Jauh melebihi Kemampuan Jauh melebihi Apa Akal pikiran kita Jauh melebihi Semua yang sudah kita Strategikan Nah Belakil satu Rukus Mengandalkan Rukus Dan berdepan kita Amin Saudara Melekat Beri ruang Buat dia berbicara Beri ruang Buat dia Menyatakan Hikmatnya Ya saudara Nah Kita lihat Tidak hanya Kepada Maria Tapi Tuhan pun Berbicara Kepada Yusuf Karena Maria Dan Yusuf Yang akan mengerjakan Visi yang dari Tuhan Nah sekarang kita melihat Bagaimana Mereka Tuhan ini Berbicara kepada Yusuf Di dalam Martius pasal 1 Ayat 18 Sampai ayat yang ke 25 Berita tentang Kelahiran Yusuf Ya Firman Tuhan katakan Kelahiran Yusuf Kristus adalah Seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia mengandung Dari roh kudus Sebelum mereka hidup Sebagai suami istri Karena Yusuf Suaminya Seorang yang Tulus hati Dan tidak Mau mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikannya Dengan diam-diam Tetapi Ketika ia Mempertimbangkan Maksud itu Mereka Tuhan Nampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab Anak yang Anak yang Di dalam Kandungannya Adalah dari roh kudus Yang akan Melahirkan anak Laki-laki Dan engkau Akan menamakan Dia Yesus Karena dialah Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari dosa mereka Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang dikirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan mereka Akan menamakan Dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai kita Sesudah Bangun Dari tidurnya Yusuf Berbuat Seperti Yang diperintahkan Tuhan Itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi Tidak bersutubuh Dengan dia Sampai Ia melahirkan Anaknya Laki-laki Dan Yusuf Memberi nama dia Yesus Ya saudara Pada waktu Malekat Tuhan datang Kepada Yusuf Yusuf itu Sedang dalam Keadaan gundah Dia sedang dalam Keadaan Tidak enak hati Kenapa Karena dia tahu Bahwa Maria Tunangannya Dia hamil Empat bulan Kira-kira pada Waktu itu Nah dalam Keadaan seperti itu Bisa saja Saudara Sebagai seorang manusia Berpikiran Ini belum Menikah Ini hamil Dengan siapa Ini anak siapa Ini bagaimana Nanti masa depannya Bagaimana Segala macam Pikiran itu ada Filmatuan menjelaskan Yusuf itu berpikir Untuk apa Menceraikan Maria Dalam arti Mereka itu Belum menikah Belum suami istri Ya Tetapi mereka itu Bertunangan pada waktu itu Dia berusaha untuk Berusaha untuk Menceraikan Dan berarti Meninggalkan Maria Nah tapi Kita belajar Satu hal Bapak Ibu Yusuf katakan Orang yang Terus hatinya Kita belajar Dia bukan Orang yang Bahasanya itu Gusrah-gusruh Apa ya Gusrah-gusruh itu Cepat bertindak Cepat ambil Keputusan Nah Yusuf bukan Orang yang seperti itu Dia berpikir memang Ya serenalar Dia berpikir Kok seperti ini Bagaimana nanti Dia berkeinginan Ya untuk Meninggalkan Maria Tetapi dia tidak Cepat ambil Tanpa berpikir panjang Tanpa memberi ruang Buat Tuhan bekerja Nah satu hal Ketika dia tidur Malaikat Tuhan datang Kepadanya di dalam mimpi Nah saudara Kita belajar Tuhan datang Di dalam mimpi Melalui malaikat Nah disini kita lihat Cara Tuhan bekerja Itu luar biasa Kita bersyukur Di tahun 2022 nanti Ya kita akan Masukur dalam visi yang besar Tahun mimpi Dan tahun penglihatan Saudara Ya di dalam mimpi ini Tuhan banyak berbicara Tuhan banyak menyatakan Dan banyak penglihatan Penglihatan akan dicurahkan Nah kita belajar disini saudara Di dalam mimpi pun Tuhan datang kepada Yusuf Tapi perlu diingat saudara Tidak semua mimpi itu Datang dari Tuhan Ya tidak semua mimpi itu Tuhan ngomong Ada yang mimpi memang bunga tidur Ya tetapi ada mimpi Yang benar-benar Tuhan Datang kepadanya Nah karena itu saudara Perlu menguji Ya perlu minta peneguhan Yang daripada Tuhan Kalau benar itu dari Tuhan Ya dan kita belajar disini Di dalam mimpinya Malaikat Tuhan pun Berbicara kepada Yusuf Menyampaikan visi yang sama Meneguhkan dari Maria Dan disini Tuhan Berbicara dengan jelas Kepada Yusuf Respon Yusuf ini luar biasa Seperti hanya dengan Maria Yusuf taat dan percaya Yusuf percaya dan taat Kuncinya ketika kita Responi Akan kendak Tuhan Kuncinya untuk terjadi Koneksi dengan ilahi adalah Percaya dan taat Katakan saudara Percaya dan taat Nah Yusuf kata Keperimata katakan Yusuf ya tidak menunda-nunda Tapi dia Ya aku mau Tuhan Aku mengerjak Dia langsung mengambil Maria Untuk menjadi istrinya Dan mendampingi Maria Ini yang luar biasa Bapak saudara Kita belajar Ya Yusuf dan Maria ini Bukan orang yang hebat Yusuf ini tukang kayu Mereka orang-orang yang sederhana Ya Tuhan pakai mereka Tuhan pun tidak memilih-milih Siapa yang mau dikasih karuniai Tidak memilih-milih Siapa yang mendapatkan Hak kasih karunia Tapi Tuhan mau menyatakan Pada orang yang Sungguh-sungguh percaya Dan taat kepadanya Kita ambil bagian di dalamnya Kita sepakat Bapak Ibu Amin Kita pun mengalami Seperti Yusuf dan Maria Mengalami kasih karunia Tuhan Tuhan menyatakan Bisi lahinya Buat setiap hidup kita Dan kita merespon Ya Tuhan Aku mau Nah kita melihat Yusuf dan Maria Mereka sepakat Bersama-sama Untuk mengerjakan Bisi Tuhan Nah saudara Hidup kita ini Untuk apa sih? Untuk menggenapi Kasih kau ya Tuhan Untuk menggenapi firman Di dalam siap kehidupan kita Sehingga mujizat demi mujizat Itu akan nyata terjadi Dalam kehidupan kita Amin Ketika kita sepakat Dan percaya Taat kepada Tuhan Maka hal itu akan terjadi Di dalam kehidupan kita Nah kita belajar Saudara Tuhan pun punya visi Di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Amin Tuhan punya Rencana yang besar Tuhan punya rancangan Yang luar biasa Di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Baik saudara yang di tempat ini Hapun saudara yang online di rumah masing-masing Amin saudara Nah kita mau melihat Bagaimana supaya rancangan Allah yang besar Visi Allah ini bisa digenapi Dan siap keluarga-keluarga yang ada Yang pertama kita mau belajar Seperti Yusuf dan Maria Mereka itu sepakat Nah bagaimana mereka bisa sepakat Bapak-Ibu saudara Setiap suami istri Harus merupakan pasangan yang sepadan Ya bukan hanya Buat mereka yang belum menikah Firman Tuhan katakan Janganlah kau menjadi pasangan yang tidak sepadan Nah Di dalam kehidupan berumah tangga Suami istri pun harus menjadi pasangan yang sepadan Sepadan ini maksudnya apa? Ya sepadan ini artinya Bertumbuh bersama-sama Ya bertumbuh level kerohanian iman itu Bersama-sama terus berjalan bersama-sama Ya sepadan tidak hanya Antara suami dengan istri Tetapi sepadan dengan siapa? Dengan anak-anak Dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita Kenapa? Itu menjadi suatu kekuatan Di dalam kehidupan kita Dalam rencana Tuhan digenapkan Nah contoh nih misal Ketika ya Sebuah perahu berlayar di laut Ada badai yang besar sekali Nah Nah kodanya katakan Kembangkan layar Yang satunya katakan Turunkan layar Di dalam kekacauan yang ada Yang satu bilang Ya kembangkan layar Yang satu bilang turunkan jangkar Lama-lama Badainya tidak berhenti Kapalnya bisa karam Bahkan bisa terkandas Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan Tidak ada kesatuan Nah ini berbicara Di dalam kehidupan rumah tangga Ya ketika suami istri Ya tidak bertumbuh bersama-sama Dan melepah iman Nanti yang satu katakan Ayo melayani Yang satu katakan Jangan ngapain melayani Yang satu katakan Ayo kita ibadah Yang satu katakan Ngapain ibadah Nah atau mungkin Anaknya mau melayani Terus katakan Tidak usah melayani Wah segala Terjadi keributan Tidak ada kesinkronan Nah bahkan Di dalam menyelesaikan Masalah-masalah Yang ada dalam keluarga pun Ketika tidak diimbangi Dengan perdewasaan Yang penuh bersama-sama Bisa menjadi masalah yang besar Nah belajar dari sini Bapak Ibu Kita melihat Ya bertumbuh Dan sepakat bersama-sama Itu akan menghasilkan Perkara-perkara yang besar Amin Bertumbuh Sepakat bersama-sama Itu akan membangun Akan menghasilkan Perkara-perkara yang besar Nah tapi Kesepakatan ini Harus dibangun Sesuai dengan Rencana Allah Saya ulang Kesepakatan Harus dibangun Sesuai dengan Rencana Allah Sebab di luar itu Yang terjadi adalah Kesepakatan manusia Yang justru bisa menjauh Dari Rencana Allah Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Contoh ya Ya tidak bertumbuh bersama Bisa fatal Akibatnya Tidak hanya menghambat Pertumbuhan Pertumbuhan Atau menyelesaikan masalah Segala sesuatu ya Tapi bisa Ya bersama-sama Terjerumus dan jatuh Di dalam dosa Contoh firman Tuhan Menjelaskan Ananias dan Safira Ya ketika salah satu Dari mereka Tidak jujur Kepada Tuhan Nah salah satunya Ya Ananias dan Safira Mereka tidak saling Mengingatkan Tapi justru saling Mendukung Ya saling mendukung Saling menguatkan Untuk apa? Bersama-sama jatuh Di dalam dosa Akibatnya Mereka berdua Mati Seketika itu Nah kemudian Di perkara yang lain lagi Kita belajar Akibatnya menjelaskan Agar dan Abram Ya Agar dan Abram Mereka itu menerima Janji Tuhan Yang luar biasa Bahwa melalui mereka Akan lahir Keturunan Ilahi Tetapi Ya di dalam Masa menunggu Nah ini loh saudara Masa menanti Janji Tuhan Digenapkan Itu membutuhkan Iman yang Benar-benar Teguh Di dalam Tuhan Ya Ketika Petrus berjalan Di atas air Saudara Ya ketika dia berjalan Di atas air Dia melihat Yesus Ketika dia melihat Yesus Dia bisa berjalan tenang Tetapi Ketika Firman Tuhan Katakan Dirasanya Gelombang sangat besar Nah Petrus mulai goyah Dia tidak fokus lagi Kepada Yesus Tapi dia fokus Kepada Gelombang yang Dirasanya Dirasanya itu apa? Yang ada di sekelilingnya Akibatnya dia mulai Tenggelam Nah ketika dia ngomong Yesus guru Tolonglah aku Firman Tuhan menjelaskan Hei orang yang Kurang percaya Nah kata orang yang Hei orang yang Kurang percaya Di terjemahan lain Itu menjelaskan Dikulis sebagai Long duration fit Long duration fit Hei Petrus Kenapa imanmu itu Tidak panjang? Nah arti long duration fit Kenapa imanmu Tidak panjang? Nah ini loh saudara Di masa-masa menanti Untuk jawaban Tuhan Kita terima Itu dibutuhkan Namanya iman yang Long duration fit Sampai kapan Longnya? Sampai Tuhan Menolong Tuhan memberikan jawaban Atas kita Itu yang kita butuhkan Nah kembali lagi ke Abram dan Sarah tadi Ya di masa-masa mereka Menunggu Mereka tidak Mereka tidak bersabar Menahirkan keturunan Dan akhirnya benar saudara Nah ini loh Saran yang tidak Dewasa rohani Hati-hati Suaminya menuruti Dan ketika menuruti Dapat keturunan Memang dapat Tetapi muncul masalah Demi masalah Yang terus bergulir Dalam kehidupan Nah kita belajar Saudara disini Ya di dalam Ya ketidak ada Dewasaan Di dalam Rohania Ya baik pasangan kita Maupun orang-orang Yang kita kasih Yang dekat dengan kita Hati-hati Kan itu akan berdampak Juga di dalam Kehidupan kita Nah kita belajar disini Ya sadari saudara Ya di dalam Kehidupan kita Mungkin anakmu Mungkin Suaminmu Mungkin keluarga Mungkin orang dekatmu Mungkin kamu lihat Kok sudah mulai Tidak mau berdoa Sudah mulai Tidak mau ibadah Sudah mulai Orang yang mulai Kendor Yang mulai jauh dari Tuhan Akan kelihatan Dan saudara Akan bisa kelihatan Dan akan bisa dirasakan Kenapa? Lewat mungkin Emosi-emosinya Ya emosinya kok terus tinggi Terus Oh ini ada apa ini? Kalau sudah seperti itu Kita bisa tahu Salah satunya Mesti ada sesuatu yang kurang Di dalam Dini Ya mungkin marah terus Mungkin kok pikirannya negatif Terus yang diomongkan Negatif terus Atau mungkin kok ada sesuatu Yang jengkel terus Nah hati-hati saudara Nah kalau ada Seperti itu Kita sudah mengerti Ada parameternya Support Orang tersebut Support keluarga kita Rekan kita untuk apa? Kembali kepada Tuhan Dekatkan kembali kepada Tuhan Ajak berdoa Ajak baca firman Support dorong Untuk bertumbuh Di dalam Tuhan Sehingga apa? Memiliki kekuatan Iman yang Mati dalam Tuhan Nah ini sesuatu yang kunci Dalam kehidupan kita Ya kenapa? Karena itu akan berdampak pengaruh Di dalam kehidupan kita Dan keluarga kita Pekerjaan kita Dan banyak hal Nah kita lihat disini Saudara Ya Nah hati-hati Ya semakin jauh dengan Tuhan Akan muncul banyak masalah Yang tidak seharusnya terjadi Bahkan ekstrimnya Apa yang sudah dirancangkan Di dalam keluarga gagal Kenapa? Karena Tidak ada kesepakatan Ya Kejatuhan Itu dimulai dari hal-hal yang kecil Hati-hati Bapak-bapak saudara Kita semua harus saling mengingatkan Amin Saling mengingatkan suami kita Mengingatkan istri kita Mengingatkan anak kita Mengingatkan orang tua kita Dengan cara yang tepat kita ngomong Ya dengan cara yang baik kita ngomong Support kita angkat kita baru-baru Ajak bertumbuh bersama-sama Ya nah Saudara Bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan Dan sepakat Akan menghasilkan perkara-perkara yang besar Ya kembali ke Abraham dan Sarah Ketika mereka sungguh-sungguh menyadari Akan kesalahan mereka Ya mereka bertobat saudara Mereka kembali Jalan pada visi Allah Dan visi itu pun digenapkan Apa yang terjadi? Melalui Abraham dan Sarah Lahirlah generasi-generasi yang luar biasa Lahir dari Abraham, lahir Isaac Lahir Yaakub Lahir Bapak dari bangsa-bangsa Ini luar biasa sekali Kenapa? Ada kesepakatan Yang luar biasa di dalam Tuhan Ketika saling bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Ya dan kita pun juga belajar Kami Bapak-Ibu Saudara Kami ini belajar Kami ini bukan keluarga yang sempurna Ya tetapi kami belajar Untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Ya di dalam proses bertumbuh ini Ada kalanya Kami selalu melakukan satu kesalahan Ya tapi dari kesalahan ini Tidak membuat kami langsung terpuruk Tapi saling mengangkat satu dengan yang lainnya Saling mengingatkan Ya saling berjuang bersama-sama Kenapa? Karena ini menjadi kekuatan yang luar biasa Nah Saudara Firman Tuhan menjelaskan Ya ketika kita sepakat bersama-sama Ada kekuatan yang luar biasa Jadikan bersama-sama Visi yang Tuhan berikan dalam hidupmu Itu menjadi visi keluarga bersama-sama Baik pekerjaan Baik pelayanan Ya baik usahamu, karirmu, studimu Jadikan itu visi bersama-sama di dalam keluarga Maksudnya bagaimana? Ya tidak mungkin kan Mungkin istrinya aku kerja dengan suaminya Kan tidak mungkin Mungkin sendiri-sendiri Atau mungkin anaknya kan sekolah Tidak mungkin mamanya papanya ikut sekolah Maksud saya adalah Jadikan itu menjadi satu bagian di dalam keluarga Sehingga ada saling support Saling menguatkan Saling membangun Nah Firman Tuhan katakan Satu orang itu bisa mengalahkan seribu Dua orang itu bisa mengalahkan berapa? Sepuluh ribu Artinya Seorang bersama dengan Tuhan Ini bisa mengalahkan seribu Tapi dua orang bersama dengan Tuhan Itu kelipatannya loh saudara Berkali-kali lipat Bisa mengalahkan 10 ribu Artinya Ketika iman Sepakat bersama-sama Itu menghasilkan perkara yang jauh lebih besar Dibanding kau beriman sendiri Amen Ketika kau sepakat dengan suamimu Sepakat dengan istrimu Sepakat dengan anak-anakmu Sepakat dengan orang tuamu Iman ini akan berkumpul jadi satu Api dikumpulkan menjadi api Itu akan menyala besar Kekuatannya itu besar Tuhan bekerja dengan dasarnya Amin saudara Nah Amsal 17 Yatnam katakan Mahkota orang tua adalah anak cucu Dan kehormatan anak-anak Iyalah nenek moyang mereka Ini loh Di dalam keluarga Di dalam kesepakatan Satu orang ngalami keberhasilan Seisi rumah ngalami Sukacita Satu orang ngalami kegagalan Seisi rumah mengalami Dukacita dan dampaknya Artinya Kita gak bisa berjalan sendiri Di dalam kesatuan Ada kekuatan Tapi di dalam kesatuan juga Ada berkat yang dicurahkan Tapi di dalam kesatuan juga Bisa juga Menghancurkan Dan itu belajar bersama-sama Nah Saudara Kita belajar Tuhan mau nyatakan Perkara yang jauh lebih besar Dalam kehidupan Amin Kalau Tuhan nyatakan Melalui Yusuf dan Maria Maka hari ini juga Firman Tuhan katakan Tuhan juga mau nyatakan Risi Kerajaan Allah Melalui setiap Bapak Ibu Saudara Yang mendengarkan firman Tuhan saat ini Amin Satu bagian firman Tuhan Kita baca Yesaya 54 Ayat 2 dan ayat 3 Yesaya 54 Ayat 2 dan ayat 3 Lapangkanlah tempat kemahmu Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjang-pancangkanlah tali-tali kemahmu Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiami kota-kota yang suni Bapak Ibu Saudara Yang selanjutnya Supaya visi Allah bisa tergenapkan Kalau kita membaca ayat ini Ini berbicara tentang berkembang dan bertumbuh Tuhan menghendaki adanya pertumbuhan Di dalam kehidupan kita Amin Bertumbuh tidak hanya soal rohani Bapak Ibu Yang pertama yang bertumbuh secara rohani Karena dari apa yang ada di dalam diri kita Dari kerohanian kita Itu akan mempengaruhi dalam pekerjaan kita Itu akan mempengaruhi hubungan dalam keluarga kita Itu akan mempengaruhi luas-luas area kehidupan kita Nah Tuhan mau terjadi pertumbuhan Di dalam hidup kita Di dalam hidupmu Bapak Ibu Ya dimulai dari rohmu Tuhan menghendaki adanya pertumbuhan di dalam usahamu Di dalam pekerjaanmu Dalam karirmu Dalam pelayananmu Dalam studimu Karena Tuhan Melimpahkan berkat dan kasih karanya Buat setiap kita Nah satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan Katakan Lapangkanlah tempat kemahmu Artinya apa? Perbesar kapasitasmu Untuk engkau menerima berkat yang besar Untuk engkau menerima kelimpahan yang besar Dibutuhkan wadah yang besar Kapasitasnya harus diperbesar Kapasitas apa? Kapasitas imanmu Amin Kapasitas apa? Pekerjaan yang sedang kau bangun Tarir yang kau bangun Perbesar kapasitasnya Engkau perlu belajar Engkau perlu tahu Engkau perlu mencari sesuatu Tapi di atas segala sesuatu Yang ada kasih karanya yang pekerja Dalam hidupmu Nah baca disini Kemudian Tidak hanya lapangkan tempat kemahmu Tapi bentangkanlah tenda tempat kediamanmu Jangan menghemat Ya artinya seperti ini Bapak Ibu Apa yang kau kerjakan Usahakan Lakukan sebaik mungkin Lakukan semaksimal mungkin Nah ketika memasang kemah Memasang kemah memperbesar kapasitas Ya kemah ini dipasang Dibuat patok-patok Patok ini ditanam Ya patok ini ditanam Supaya apa? Menjadi kekuatan ketika kemah ini Nanti dibentangkan Nah patok ditanam Ini berbicara apa? Tanam dasar-dasar kebenaran firman Tuhan Di atas apa yang kau bangun Usahamu Pekerjaanmu Tumatanggamu Bangun atas dasar kekuatan Tuhan Nah kemudian Setelah patok ditancapkan Ya panci-panci Kemenangan ada di dalamnya Ditancapkan dalam gedupanmu Nah kemah ini dibentangkan Nah kalau kemah ini Ya gambaran seperti manusia Bisa ngomong Kemah ini untuk dibisa Dibentangkan Ya dia dibuka Dia ditarik Diikat di satu sisi Di patok satu sisi Kemudian ditarik lagi Ke seberangnya Ditarik, ditarik, ditarik Mungkin kalau dia bisa ngomong Dia akan teriak-teriak Sakit, sakit, sakit Nah ketika seseorang Sedang diperbesar kapasitasnya Ada kalanya Dia berteriak Aduh Dia berteriak Aduh Kenapa? Sesuatu yang nyaman itu Dikoyak Supaya apa? Bila diperbesar kapasitasnya Supaya semakin lebar Semakin luas Dan menjadi semakin kuat Sama ketika Kemah Mulai dipasang Patok Ditarik Supaya apa? Bisa nahan Ya bisa berdiri Kemah yang bagus Yang kuat Orang tinggal Di dalamnya nyaman Perlu Ditarik Kemudian disini dilihat Ayat yang ketiga Sebab engkau akan Mengembang ke kanan Dan ke kiri Keturunan engkau akan Memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiali Kota-kota yang sunyi Artinya Ketiga Kita mempersiapkan Wadahnya Saudara mempersiapkan Kapasitasmu Engkau siap menerima Berkat Tuhan Maka ini yang terjadi Engkau akan mengembang Ke kanan dan ke kiri Amin Engkau akan melihat Memperoleh tempat Bangsa-bangsa Yang belum pernah Engkau dapatkan Engkau akan Engkau dapatkan Bahkan Engkau akan mendiali Kota-kota yang sunyi Kota-kota yang sunyi Ini berbicara Mungkin selama ini Ada perkumulan-perkumulan Mungkin dalam pekerjaanmu Engkau merasa Kok ini sunyi Ini sepi Ini sulit Sepertinya kok Belum menemukan Bukan tidak ya Belum menemukan Jalan keluarnya Tetapi ketika Tuhan Berkerja Engkau akan memperoleh Tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiali Kota-kota yang sunyi Yang dulunya Tidak bisa Kau duduki Yang dulunya Tidak bisa Kau tempatin Yang sebelumnya Engkau belum bisa Memperoleh kemenangan Atasnya Tapi ketika Tuhan Berkerja Engkau akan Mendutukinya Amin Engkau akan Memperolehnya Engkau akan Bersorek-sorek Kemenangan Di dalam Tuhan Karena Tuhan Yang mengerjakannya Di dalam hidupnya Amin Bersama dengan Yesus Tidak ada yang Mustahil Amin Bersama dengan Yesus Cakap Lakukan perkara-perkara Yang besar Teruslah bertumbuh Di dalam Tuhan Berbesar Kapasitas Dalam kehidupannya Tuhan akan Persehatkan perkara Perkara-perkara Di dalam hidupan Amin Saudara Yuk kita berdiri Bersama Teruslah 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 Teruslah